Maka pada saat kaum Nabi Dut ini lakukan homoseksual dan mereka merusak Tidak mau dinasihatin oleh Nabi Dut AS Maka Nabi Dut berdoa kepada Allah agar kaum ini dihukum oleh Allah Allah SWT memutus dua orang malaikat Yang dua malaikat ini tugasnya datang untuk menghancurkan Komlut Di wilayah Jordania sekarang dan saya pernah datang ke lokasi itu Dengan hikmah Allah pernah mampir waktu masih mahasiswa Kesana ada lauk mati dan disitulah kurang lebih lokasi penhancuran Komlut Itu tidak ada satu hewan pun yang hidup di laut mati itu Dan memang disitu diadakan penelitian ditemukan ada gunung yang terbalik Bagian atasnya di bawah Ini seperti Allah SWT ceritakan tentang penyiksaan Komlut Tapi saya tidak bahas masalah itu Ya jelas Nabi Dut AS akan kedatangan dua malaikat yang akan menghancurkan kaumnya Sebelum ke tempat Nabi Dut Dua malaikat ini mampir ke Humah Ibrahim AS Untuk menyampaikan berita gembira tentang hamilnya Sarah Nabi Ibrahim AS punya tradisi yang sangat luar biasa Dan ini semuanya kita terapkan dalam hidup kita Nabi Ibrahim AS sangat jumar dengan tamu Tidak pernah Nabi Ibrahim AS makanan sendirian Tidak pernah Beliau selalu kalau sudah dihidangkan makanan oleh istrinya Pasti dia buka pintu siapa saja lewat dipanggil Mesti makanan Tidak pernah makanan sendiri Dan ini satu hal yang positif Usahakan sering mentraktir, memberikan makan, minum, orang lain itu pahalanya sangat besar Dalam riwayat Imam Muslim Kata ada seorang sahabat Ya Rasulullah ayu islami khair Amalan apa dalam Islam yang paling besar Pahalanya setelah yang wajib Kata Nabi SAW Tud'imu ta'am Kamu traktir orang lain Berikan makanan, minuman Itu pahalanya sangat besar Dan Kau memberikan salam kepada semua yang beriman, muslim Kau kenal atau tidak kenal Tapi saksi bahasa memberikan makan ini pahalanya sangat besar Ini dihubungkan dengan hadis lain Riwayat Imam Ahmad yang berbunyi Maudi'ata'amun illa wadu'allahu fihi barakah Tidak ada makanan yang diletakkan, diniatkan, untuk diberikan kepada orang lain Kecuali Allah letakkan berkah disitu Berkah maksudnya akan menjadi bagian dari tubuhnya Tidak akan jadi kotoran Maka selama berkah tersebut ada di tubuhnya Maka bisa menjadi amal jahriah bagi orang yang memberikan makan tadi Ibrahim A.S. sangat memahami masalah itu tentunya sebagai seorang Nabi Lalu diamalkan Setiap kali ada tamu datang Adab Di dalam ajaran Ibrahim A.S. Dan di ajaran Nabi Muhammad S.A.W. Bahkan saya yakin ini ajaran semua Nabi-Nabi Kalau ada orang yang bertamu Maka adabnya adalah jangan tanya tujuannya apa Sampai dia yang menceritakan Kalau ada orang datang Jangan dikanya dari depan pagar Anda mau apa? Mau cari siapa? Kalau dalam Islam itu Begitu dia tutup Assalamualaikum dibukain dulu pintu Bahkan dia sunnahkan kita Menghidangkan makan, menghidangkan minum Kalau dia tidak sampaikan hajatnya Berarti dia sudah Dia cuma sedang mau datang Begitu tanggap kita datang Kalau dia sampaikan hajatnya Baru kita bahas masalah hajat tersebut Ini contohnya Ibrahim A.S. Waktu malaikat datang Dua malaikat tersebut datang Dua malaikat itu menjadi manusia Ibrahim A.S. Waktu lihat Berikan salam depan pintunya Dia gak tanya Kalian ini siapa? Mau apa? Mau cari siapa? Enggak? Langsung Ibrahim A.S. Mengatakan silahkan masuk Belum malaikat jelaskan Sampai mereka sudah disuruh masuk Lalu dalam ayat dijelaskan Ibrahim A.S. Pergi ke belakang rumahnya Lalu menyembeli anak sapi Dia memiliki anak sapi Disebeli dengan tangan beliau sendiri Disuruh Sarah untuk masak Pada saat itu Setelah masak Langsung dihidangkan kepada tamunya Waktu dihidangkan Ternyata malaikat-malaikat ini Tidak bisa memegang makanan tersebut Dalam beberapa penjelasan Para ulama tersir Dalam ayat yang akan saya bacakan nanti Dalam surah Adhariyat Surah nomor 51 Ayat 24 Sampai ayat 30 Bahwasannya malaikat-malaikat ini Pada saat menyentuhkan Tangannya ke daging sapi itu Tembus Gak bisa ditarik dagingnya sama dia Nah mereka dari cahaya Gak bisa tembus Maka Ibrahim AS sempat ketakutan Barulah pada saat itu Malaikat-malaikat ini menjelaskan Siapa mereka sebenarnya Sampai akhirnya terjadi Ada diskusi Antara Ibrahim AS dengan dua malaikat itu Kita dengarkan ayatnya Dan saya sudah sebutkan Pada pertemuan kita yang perdana kemarin Surah Nabawi adalah sumber utama Mempelajari sebab turunnya Ayat-ayat Al-Quran Makanya nanti kita temukan Ayat dalam sirah itu Ayat-ayat Al-Quran terinci luar biasa Kita kalau baca biasa saja Mungkin ada yang tidak difahami langsung Tapi dengan memahami sebab turunnya Atau sebab turunnya Kita akan lebih faham Apa yang sedang Allah tunjukkan Siapa yang dimaksud Apa sih penyebabnya Sehingga terjadi Turunnya ayat itu Diantaranya Surah Ad-Baria Surah nomor 51 Ayat-Baria 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 Sudah sampaikan kepadamu Hai Muhammad Sudah pernah kamu dengar belum Hai Muhammad Begitu juga dengar umatmu Cerita tentang tamunya Ibrahim Yaitu Malaikat 2 yang dimuliakan Ayat 24 Ayat 25 Ingatlah ketika mereka memasuki tempatnya Ibrahim Lalu mengucapkan Salam Salam Ibrahim menjawab Salam juga Untuk kalian orang-orang yang belum saya kenal Ayat 26 Maka tiba-tiba Ibrahim AS setelah menjawab salam Langsung pergi dengan diam-diam Ke belakang rumahnya Menemui keluarganya Kemudian dibawalah Setelah dia kembali Daging anak sapi yang gemuk Sudah dipotong Dimasak Dibawa Ayat 27 Lalu dihidangkannya Dihidangkannya kepada mereka Ibrahim lalu berkata Silahkan makan Ayat 28 Tapi mereka tidak mau makan Dalam riwayat Dalam hal ayat lain dijelaskan Tidak bisa Memakannya Menetembus tangannya Ternyata Ibrahim merasa takut Terhadap mereka Mata-mata berada tersebut Lalu mereka berkata Janganlah kamu takut Dan mereka akhirnya menyampaikan Berita gembira kepada Ibrahim Tentang kelahiran anaknya Yang dipastikan alim Diangkat sebagai nabi Dan namanya Ishaq Ayat 29 Kemudian istrinya datang Memekik lalu menepuk Mukanya seraya berkata Artinya Seperti orang yang sedang kaget Biasanya tradisi Orang-orang di Timur Tengah itu Biasanya kalau mereka kaget Sambil menepuk bibinya Kayak tidak percaya Aku adalah seorang wanita tua yang mandul Bagaimana bisa nih saya hamil Karena dia dengar Percakapan suaminya Dengan dua malaikat tersebut Lalu ayat 30 terakhir Mereka berkata Demikianlah Tuhan memfirmankan Artinya sudah menentukan itu Kamu bisa Sesungguhnya dialah yang maha bijaksana Lagi maha mengetahui Jadi dalam Al-Quran ada dua wanita Yang diceritakan Hamil Bukan dua ya Ya dua orang Dua wanita Yang hamil dalam kondisi tua sekali Istrinya Nabi Ibrahim AS Sara Dan yang kedua adalah Istrinya siapa? Nabi Zakari